Intro Halo Sobat Indofarm ID, gimana kabarnya? Semoga Sobat Indofarm ID selalu sehat dan tidak lupa untuk berbahagia Kali ini Indofarm ID bakalan mengupas tentang potensi budidaya ulat sutra Daripada penasaran, yuk langsung saja kita simak videonya hanya di Indofarm ID Intro Budidaya dan pembiakan ulat sutra telah berlangsung setidaknya selama 5000 tahun di Cina Yang kemudian menyebar ke India, Korea, Nepal, Jepang, negara-negara barat, Asia Tenggara, hingga Indonesia Budidaya ulat sutra memang masih sangat jarang dilakukan di Indonesia karena proses budidaya yang relatif gampang-gampang susah Namun, sebenarnya dengan semakin jarangnya orang yang melakukan budidaya ulat sutra Maka akan lebih besar peluang usaha ternak ulat sutra jika digeluti secara serius Mengingat, industri tenun dan tekstil Indonesia masih bergantung dengan penggunaan benang sutra dari Cina Ketergantungan Indonesia atas bahan baku sutra dari Cina disebut mencapai angka hingga 98% Benang sutra impor dari Tiongkok harganya sudah mencapai sekitar 1,3 juta per kilogram Menurut Yayasan Royal Silk Indonesia tahun 2018 Berdasarkan data internasional Seri Cultural Commission Pada tahun 2012, Indonesia mampu produksi sutra mencapai 20 ton Terus berkurang hingga pada tahun 2015, produksinya hanya 8 ton Hal ini menyebabkan impor sutra meningkat sejak tahun 2012 Terutama untuk produk benang dan kain sutra Dalam 3 tahun terakhir, nilai impor benang dan kain sutra meningkat sebesar 31,9% Hal ini menyebabkan impor sutra meningkat sejak tahun 2012 Terutama untuk produk benang dan kain sutra Perlu diketahui, Indonesia merupakan produsen sutra ke-9 di dunia Berdasarkan data ThreatMath tahun 2016 Indonesia menjadi negara impor tir sutra ke-63 di dunia Dengan nilai impor 1,39 juta Ada pun daerah yang menjadi basis industri ulat sutra alam di Indonesia adalah Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Gorontalo, dan Pati Melihat potensi usaha yang besar Menyebabkan budidaya ulat sutra menjadi menarik untuk ditekuni Karakteristik dan asal-usul ulat sutra Bumbik Mori atau Nengat Sutra Domestik Adalah serangga dari keluarga Nengat Bumbi Sidai Nengat Sutra Domestik ini Dahulu kala memiliki leluhur Nengat Sutra Liar Yang bernama Bumbik Mandarina Yang tersebar dari wilayah India Utara, China, Korea, Jepang, dan wilayah Timur Jauh Rusia Ulat sutra merupakan serangga yang sangat penting secara ekonomi Utamanya adalah sebagai produsen benang sutra Dan telah dibudidaya di China sejak 5000 tahun yang lalu Sebagai akibat dari proses pembiakan selektif yang telah terjadi selama ribuan tahun Nengat Sutra sepenuhnya bergantung pada manusia Untuk hidup hingga proses reproduksi Tidak hanya kehilangan kemampuan untuk terbang Nengat Sutra yang telah didomestikasi juga kehilangan pigment warna Kehilangan kekuatan dan daya pegang Hingga penurunan kemampuan penciuman untuk mendeteksi bahaya dan mendeteksi makanan Hal tersebut menyebabkan Nengat Sutra tidak bisa hidup di alam liar Dan sepenuhnya bergantung kepada manusia Fase hidup ulat sutra Ulat sutra adalah serangga yang mengalami metamorfosa sempurna Yang berarti bahwa setiap generasi ada 4 stadia Yaitu telur, larva atau lazim disebut ulat, pupa, dan nengat Fase telur Umumnya telur ulat sutra akan menetas setelah diinkubasi selama 10 hari Untuk menetas, telur ulat sutra memerlukan suhu 25 hingga 28 derajat celcius Dengan kelembapan udara sekitar 75 hingga 80 persen Telur ulat sutra tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung Apabila pada telur ulat sutra telah terlihat bintik biru Biasanya telur akan segera menetas Biasanya sebelum menetas, tempat penetasan telur akan dibuat gelap Dengan memberi penutup kain hitam selama 2 hari Fase larva Setelah telur menetas, larva kecil ulat sutra akan lahir Larva kecil berwarna hitam Berburu halus dan mengeliat lincah Selama proses metamorfosa Stadia larva adalah satu-satunya saat di mana ulat sutra akan makan Pada stadia ini akan terjadi sintesa protein sutra Dan pembentukan telur dari makanan yang dikonsumsi Makanan yang sangat disukai oleh ulat sutra adalah daun murpe putih Meskipun begitu, terkadang ulat sutra juga bisa memakan spesies murpe yang lain Pada fase awal ulat kecil, akan dilakukan proses hakitate Hakitate adalah masa pengurusan ulat-ulat yang baru menetas Hingga pertama kalinya ulat diberi makan Waktu hakitate biasanya pukul 9 hingga 10 pagi Ulat sutra yang baru menetas Didisinfeksi dengan menggunakan pupuk campuran kaporit Dan kapur dengan perbandingan 5 banding 95 Lalu, ulat kecil diberi daun murpe muda yang telah dipotong-potong kecil Pemberian pakan dilakukan sebanyak 3 kali sehari Yaitu pada pagi, siang, dan sore hari Setelah 1 hingga 2 minggu Ulat sudah mulai tumbuh besar Ulat sutra akan berganti kulit atau molting selama beberapa kali setidaknya 5 kali Tiap perode pergantian kulit disebut sebagai instar Dari instar 1 hingga instar kelima Bentuk dan ukuran tubuh ulat sutra akan bertambah besar Perlakuan terhadap ulat sutra besar berbeda dengan perlakuan pada ulat sutra kecil Ulat sutra besar memerlukan kondisi ruangan yang sejuk Dengan suhu sekitar 24 hingga 26 derajat celcius Dan kelembapan 70 hingga 75 persen Tempat pemeliharaan juga harus luas Bahkan diberikan 3 sampai 4 kali sehari Daun murpe yang diberikan tidak lagi dipotong-potong Melainkan diberikan utuh dengan cabang Penempatan pakan biasanya disusun secara selang-seling Teratur antara bagian ujung dan pangkal daun Fase kepompong Setelah minggu keempat atau instar kelima Tubuh ulat sutra sudah besar Dan mulai berubah warna Ulat sutra gerakan tubuhnya terlihat mulai melambat Bergerak ke pinggir Mengeluarkan serah di mulutnya Dan nafsu makan menurun Ini menandakan ulat sutra akan segera membentuk kokon Atau kepompong Setelah tanda-tanda ulat akan berkepompong muncul Biasanya peternak akan mengumpulkan ulat sutra tersebut Dan memasukkannya ke dalam alat pengokonan Yang telah disiapkan dengan cara ditabur Tahapan Pemanenan Pemanenan dilakukan pada hari kelima Atau hari keenam sejak ulat sutra mulai membuat kepompong Pemanenan tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat Jika terlalu cepat Maka benang yang terbentuk dari kokon masih sedikit Sedangkan jika dipanen terlalu cepat Larva akan tumbuh Dan mengeluarkan enzim proteolitik Yang dapat membuat kokon berlubang dan rusak Yang bisa menurunkan kualitas benang saat pemintalan Sebelum dipanen Ulat yang tidak mengokon atau yang mati Diambil lalu dibuang atau dipakar Kokon kemudian dibersihkan Dengan cara menghilangkan kotoran Dan serat-serat yang ada pada lapisan luar kokon Kepompong lalu diseleksi Dan dilakukan pemisahan antara kepompong baik Dan kepompong cacat atau jelek Kemudian pupa di dalam kepompong dimatikan Dengan cara perhubusan atau pengeringan Kepompong yang tidak langsung dipintal Biasanya dilakukan pengeringan Untuk mematikan pupa Dan mengurangi kadar air Agar kokon bisa disimpan dalam jangka waktu tertentu Setelah pemanenan selesai Kemudian kokon dibawa ke fasilitas pemintalan benang Kokon dimasukkan ke penampungan yang telah terisi air panas Agar kotoran ikut larut Dan memudahkan proses pemintalan Mesin kemudian menyatukan serat Beberapa kokon Dan memintalnya menjadi benang sutra Benang sutra yang dihasilkan Akan diolah oleh industri tekstil Menjadi kain sutra Yang bermutu tinggi dan berharga mahal Nah, begitulah teman-teman Cara petani membudidaya ulat sutra Melihat potensi budidaya ulat sutra yang begitu besar Apakah kamu tertarik mencobanya? Yuk tuliskan pendapat kamu di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!